Beliau pernah menjadi Menteri zamannya SPI, cukup pendek waktunya, tetapi dengan pengalaman panjang yang pernah menjadi Kepala BKPM, terus kemudian menjadi Dota Besar untuk Jepang, kemudian Dota Besar untuk Amerika, saya kira memang ada PR penting di kemudian perdagangan, terutama terkait juga perang dagang antara Amerika-Cina yang mau nggak mau kita menjadi korban, kemudian bagaimana menarik investasi, menarik investor, dengan relasi, dengan pengalaman yang panjang dan sudah teruji selama ini, apalagi pernah menjadi Dota Besar di dua negara yang cukup besar dan signifikan terkait investasi di Indonesia, harusnya rapot perdagangan Indonesia harusnya meningkat setelah nanti dipimpin oleh Pak Lutfi. Halo Tagarian, sepertemu kembali dengan saya Yosi Girsang. Kali ini seperti biasa kita akan membahas dan berdiskusi mengenai isu-isu yang sedang hangat dan sedang trending, baik itu di media sosial maupun di media mainstream. Kali ini kami sangat beruntung, kami telah mengundang seorang pengamat intelijen Bapak Stanislaus Rianta, dan kita akan membahas mengenai kabinet baru, adanya enam menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi. Kita sapa dulu Pak Stanis. Halo Pak Stanis, siap Pak? Siap, baik-baik. Terima kasih Pak, sudah hadir di Tagar TV Pak. Pak, kita langsung saja, kita akan membahas mengenai Menteri Perdagangan yang baru Pak, Pak Muhammad Lutfi, yang beliau sebelumnya kan sebagai Duta Besar ya Pak ya, di Amerika Serikat. Nah, dengan background beliau yang sudah lama juga sebelumnya pernah di kabinet juga, Bapak melihat bagaimana kira-kira apakah dulu Pak Lutfi sendiri sukses pada waktu menjadi Menteri dan bisa membawa kesuksesan itu ketika sekarang menjabat sebagai Menteri di Kabinet 2020-2024 ini Pak? Silakan Pak Stanis. Ya, beliau pernah menjadi Menteri zamannya SP ya, kalau tidak salah ya. Cukup pendek waktunya, tetapi dengan pengalaman panjang yang pernah menjadi Kepala BKPM, terus kemudian menjadi Duta Besar untuk Jepang, kemudian Duta Besar untuk Amerika, saya kira memang ada PR penting di kemudian perdagangan itu, terutama terkait juga perang dagang antara Amerika-Cina yang mau nggak mau kita menjadi korban, kemudian bagaimana menarik investasi, menarik investor, dengan relasi, dengan pengalaman yang panjang dan sudah teruji selama ini, Pak, apalagi pernah menjadi Duta Besar di dua negara yang cukup besar dan signifikan terkait investasi di Indonesia, harusnya rapot perdagangan Indonesia harusnya meningkat setelah nanti dipimpin oleh Pak Lutfi. Oke Pak, PR kita kan selalu di Indonesia ini persoalan impor nih Pak, entah kenapa ada saja kendala-kendala untuk menghentikan impor yang sebenarnya mungkin bisa diproduksi di dalam negeri. Apakah Bapak melihat dengan background beliau sebagai Duta Besar di Amerika Serikat, artinya memiliki networking yang bagus dengan pihak luar Pak, terutama dengan negara besar seperti Amerika Serikat, justru itu menguntungkan Indonesia atau seperti apa Pak? Ya memang kalau memiliki Duta Besar pasti linknya akan bagus, tetapi kita terkait dengan perdagangan tadi, memang kita harus mengurangi impor dan meningkatkan ekspor, tetapi kan ini berkaitan juga dengan kualitas, dengan daya saing kita, persoalan daya saing ini penting loh, kalau kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain, dengan produk-produk lain, kita pasti akan dibombadir oleh barang-barang impor. Nah ini menjadi PR tersendiri bagi kementerian perdagangan, nanti bekerjasama dengan kementerian lain, bahkan bekerjasama dengan kementerian industri kreatif, mungkin atau dengan kementerian lain itu untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Ketika kita punya daya saing yang bagus, kita bisa menekan kos, nilai jualnya cukup tinggi di luar, nilai jualnya tinggi, kemudian harganya rendah, kompetitiflah dengan produk-produk lain, saya kira import bisa ditekan, ekspor bisa dinaikkan. Karena tugas kementerian perdagangan, saya kira ya itu kuncinya, turunkan import, kemudian naikkan ekspor. Oke, kan background dari Pak Lutfi ini kalau nggak salah dari HIPMI juga ya Pak ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebelumnya ya, artinya beliau punya background yang panjang sebagai pengusaha besar di Indonesia. Kira-kira apakah itu bagus, atau apakah itu justru membantu di posisi beliau sebagai Menteri Perdagangan, atau jalan-jalan nanti akan ada konflik of interest Pak? Ya tidak ada background yang salah, itu sudah dilalui kan, jadi apapun backgroundnya ketika sudah mendapat jabatan yang baru, ya harus dimanfaatkan background itu. Nilai positifnya dimanfaatkan, negatifnya tidak usah dipakai, tapi dengan background sebagai Himpunan Pengusaha, saya kira itu kekuatan, karena bisa menjalin kekuatan besar di Indonesia, untuk itu yang paling penting adalah naikkan ekspor, naikkan ekspor, kemudian turunkan import. Kita saya kira selama ini kita menjadi negara yang menjadi negara pasar, kita kurang-kurangin, kita harus menjadi negara produsen, kita harus menjadi negara produsen, kita kirim ke luar negeri, ini produk-produk unggulan kita, kita negara yang sangat kaya, sumber daya alam banyak, pengolahan-pengolahan sumber daya alam di sini sangat penting, supaya kita juga bisa ekspor barang, bukan barang mentah, tapi barang jadi atau setengah jadi, ini yang ditingkatkan. Jadi banyak potensi, banyak peluang, supaya Indonesia itu menjadi lebih baik, dan nilai-nilai ekonominya juga meningkat. Oke, Pak Stanis kan kita ketahui kan ada perang dagang nih antara China dengan Amerika Serikat ya Pak, yang itu sudah berjalan sekian tahun gitu. Dengan background dari Pak Lutfi ini sebagai dubes Amerika Serikat, apakah nanti akan ada warna bahwa transaksi dagang itu akan lebih condong ke Amerika, atau justru akan sedikit dikurangi di China, atau seperti apa Pak? Atau memang hal itu akan tidak berubah banyak Pak? Yang paling penting adalah kita tidak boleh tergantung pada negara lain. Tidak boleh tergantung, atau kita tidak boleh disetir oleh negara lain. Kita harus menjadi negara yang berdaulat. Siapapun mitranya, yang penting ketika dia tidak intervensi kebijakan-kebijakan yang strategis, dia tidak menciptakan ketergantungan yang tinggi, ya itu lakukan saja. Kita pilih yang menguntungkan kita. Yang penting itu, kalau mereka masuk, lalu mengintervensi, lalu menciptakan ketergantungan, itu dicegah. Jangan sampai itu yang terjadi. Kita negara yang berdaulat, kita punya banyak sumber daya alam yang bisa menjadi sumber kebutuhan negara lain, seperti Mikro misalnya. Ya kita harus berdaulat, kita harus menentukan posisi, bukan kita disetir. Ini yang harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Oke, closing statement Pak Stanis. Kira-kira menurut pendapat Bapak, apa prioritas yang harus dilakukan oleh Pak Lutwi sebagai Menteri Perdagangan yang baru dalam beberapa bulan ke depan Pak. Silahkan Pak. Kembali lagi tadi, harus perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, terutama negara-negara sasaran ekspor, itu yang penting. Kemudian, hanya ada dua kan untuk Kementerian Perdagangan, turunkan import, naikkan ekspor. Baik, demikian diskusi kami dengan pengalaman intelijen, Bapak Stanislaus Rianta. Untuk Anda Tagarian, tetap setia bersama dengan kami, dan jangan lupa klik loncengnya, dan subscribe channel-nya. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu kembali.